Hai semuanya, it's KKN, welcome back to my channel Guys, ternyata, oh ternyata ya Ada beberapa barang di kamar aku Yang aku beli pake duit Tapi justru malah mendatangkan uang Nah itu gimana, kok bisa, apa barangnya Nah, aku akan share ke kalian 9 barang yang menurut aku Bisa membantu aku untuk lebih produktif lagi Aku akan urutkan Mulai dari yang termurah Sampai yang termahal buat kalian semua Siapa tau kalian bisa mendapatkan inspirasi Untuk wishlist belanja kalian bulan ini guys Biar gak belanja sembarangan Kalian bisa contek wishlist ini So, kalo misalnya kalian tertarik Seperti biasa, kita langsung aja Stay tuned Barang yang pertama, jump waker lucu ini Jadi, mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa pake jump waker Instead of pake hp digital kayak gini Alarmnya gitu ya Jadi gini guys Biasanya yang terjadi adalah Ketika kita pake alarm Pake hp kayak gini Di malam hari Kita tuh pas set alarmnya Kita tuh justru malah terjebak Terjerumus Ya, tersungkur Untuk malah ke distract Nonton-nontonin Youtube Nonton-nontonin Instagram Nonton-nontonin TikTok Baca-bacain Twitter Dan akhirnya kita gak tidur-tidur gitu Berujung komen tengah awal Sering terjadi Sering terjadi Siapa yang kayak gitu Coba komen di bawah Anyway, dan belum lagi ya Paginya ketika alarmnya bunyi Terus kita mau matiin itu alarm Kita jadinya malah ke distract gitu Bukannya malah lanjut ke morning routine kita Kita malah nontonin HP mulus setengah jam Satu jam Itu lumayan banget guys Bisa jadi duit itu waktu segitu Nah, makanya akhirnya aku migrasi Ke alarm ini Ya, ini sebenernya harganya juga cukup murah Ini kayaknya aku beli 30 ribuan something gitu Bentuknya mungil Seperti ini Kalian bisa banget sebenernya Pake bentuk apapun Dan bisa jadi dekorasi kamar juga Tapi intinya ini bisa menggantikan HP kalian Jadi ketika kalian mau tidur HP kalian bisa kalian taruh Di antar-berantar sana yang jauh Ini taruh di sebelah kasur kita Dan biarkan dia yang melakukan tugasnya Untuk membangunkan kita Gitu guys List selanjutnya Barang kedua Yang bisa bikin aku makin cuan Ayo tebak apa Ya, mungkin udah ketepak Tripod Yes, tripod ini Tripod ini Dan tripod yang aku pake buat shooting sekarang Buat ya Menyangga kamera aku sekarang Itu semuanya Sangat berguna buat aku Ya, pertama Alasannya adalah Mungkin kalian udah tau Profesi aku as content creator Tuh pasti butuh banget Yang namanya shooting Dan aku gak punya assistant Makanya Semua tongsis tripod ini Adalah asisten pribadi aku guys Selama ini gak pernah dibantu Sangat berguna banget Dan akhirnya bisa menghasilkan cuan Dari situ Terus yang kedua Alasan kedua ya Meskipun mungkin kalian bukan content creator Tripod-ripod kayak gini tuh Akan membantu banget gitu loh Kayak aku kalau misalnya mau Video call Atau mau baca Atau misalnya mau nonton video-video yang Berfaedah pastinya Bisa pake kayak gini Terus kayak sambil tiduran gitu Terus sambil kayak duduk gini Terus sambil makan gitu Bayang gak Jadi ini berguna banget Dan ini sebenernya harganya juga Gak terlalu mahal guys Ini pun harganya kayak 30-40 ribu Ini juga sekitar 50 ribuan Dan tripod-nya yang di depan aku ini 100 sekian ribuan gitu Jadi definitely worth it guys Nah selanjutnya Yang ketiga ada barangnya Yang namanya hijau Jadi hijau disini gunanya Gak cuman untuk dekorasi kamar aja Biar estetik ala-ala Pinterest guys Tapi disini ini bisa membantu aku Untuk nempelin beberapa foto-foto Kayak visualisasi dream aku Terus abis itu juga kata-kata penyemangat disini Ada beberapa Choose your heart Kerja keres Kerja cerdas Kerja ikhlas Dan ada foto Jepang juga disini Tempat yang aku pengen kunjungin Setelah pandemi Jadi walaupun dikata ini cuman hijang Harganya kalau gak salah Sekitar 40 ribu aku beli tahun kemarin Ketika kita tau Gimana cara memaksimalkan barangnya Ini ternyata bisa mensupport kita Untuk jadi lebih produktif Karena aku pasang ini tuh Di tempat spot Yang aku pas mau tidur Dan bangun tidur Bisa baca dan ngelihat semuanya Jadi kita Jadi lebih semangat Lebih produktif Dalam memulai Dan menutup hari kita Barang selanjutnya Yang tadi udah sempet muncul Adalah Botol minum Guys Ini ada botol minum Buat air dingin Botol minum Buat air panas Ini semuanya aku gak beli RP 0 Jadi karena gratis guys Tapi ya Kalau harganya Menurut aku Paling sekitar 50-an ribu Something ya Tergantung kualitasnya Jadi kenapa Si perbotolan ini Aku masukin ke dalam list Adalah karena Dulu Aku suka bolak-balik Dari meja kerja aku Ke dapur Buat ngisi air minum Dan menurut aku Ini adalah Salah satu kegiatan Yang cukup buang waktu Akhirnya aku membuat itu Lebih efektif Dengan cara Yaudah tampung aja Semua airnya Di botol kita Taruh di meja kerja kita Jadi kita juga Jadi lebih inget gitu loh Untuk minum Dan menghidrasi Diri kita Biar otak kita tuh Makin seger Satu Terus kedua Kulit kita juga Makin glowing gitu Udah proven sih Dan banyak lagi Side effect yang lain Yang bagus Untuk kesehatan Ketika kita minum Banyak air putih Setiap harinya Gitu guys Jadi definitely Worth the investment Selanjutnya Yang kelima Yang kelima Buku-buku guys Nah sebenernya Untuk review buku-buku Udah sempet aku bikin Khusus ya List buku-buku Yang menurut aku bisa Membuat kita lebih produktif Dan lebih cuan lagi Di video aku Kalian bisa tonton aja Disitu Jadi gak akan Aku banyak review lagi Tapi yang jelas Di kamar aku ini Aku suka taruh Buku-buku Mulai dari buku kuliah Buku belajar bahasa inggris Buku self development Buku business Semua ada Sampai buku biografi Juga ada Kenapa? Karena ini kayak Menyemangati aku Biar baca lagi Dan baca lagi Rajin mencari ilmu Terus abis itu Terus abis itu Jadi inspirasi juga Kadang untuk bikin konten Ada beberapa Isi dari konten Yang di dalam sini nih Aku revisit lagi Sambil aku taruh Kayak gini Pembatas-pembatas Buku kayak begini By the way guys Untuk merayakan 200 ribu subscribers Di channel ini Terima kasih guys Aku udah sempet Ngerjain Q&A Di Instagram aku At kekegenios Disini banyak banget Yang minta aku Untuk giveaway buku Makanya aku akan Giveawayin buku Dan aku bingung sih Bukunya mau judulnya apa Akhirnya Aku mau fleksibel aja Sekarang Kalo kalian pengen Mendapatkan giveaway buku Baru dari aku Kalian tinggal tulis aja Di bawah Nama Instagram kalian apa Kalo bisa jangan di private Terus abis itu Buku apa yang kalian Inginkan aku untuk beli Dan alasan Kenapa kalian subscribe channel ini At the first place Dan ya kenapa Kalian pengen buku itu Juga gak apa-apa Taruh aja itu S additional aja Taruh semuanya di kolom kalian Di bawah Ayo kita Rame-raame Kita rayakan Aku akan pilih mungkin 3-5 pemenang kali ya Aku akan umumin Di video aku Selanjutnya Atau di Instagram aku At kekegenios Makanya stay tune aja Disitu Oke lanjut Selanjutnya Ada yang namanya Lampu belajar Atau side table lamp Atau apapun Kalian mau sebutnya Ini gak cuman gunanya Untuk dekorasi kamar aku Dan property shooting aja ya guys Sebenernya lampu ini tuh Berguna untuk mendukung program Satu bulan Satu bukunya Kekegenio Jadinya setiap malam ya Daripada aku pake lampu putih Yang lampu utama Aku biasanya pake lampu ini Karena lebih nyaman ternyata guys Dipake buat baca Terus kadang juga Aku taruh di meja aku Untuk belajar Kadang juga ya Aku pake buat property Seperti yang kalian liat Di video-video aku biasanya Jadi ini menurut aku Worth the investment banget Ini tuh harganya sekitar Seratus sekian ribu Belum termasuk bolamnya Kok bolamnya kayaknya dua Tiga puluhan ribu Dan sekian-sekian Banyak banget variasinya Kalian bisa cobain aja Modelnya apapun Asal tau gimana cara Makanya itu tadi Bisa menghasilkan cuman Dan bikin kalian lebih semangat Barang yang ketujuh Nah ini Lucky 7 nih Kira-kira apa? HP HP Sebenernya guys HPnya apapun mereknya Mau gambar apple Mau gambar pisang Mau tulisannya A mau tulisannya B Itu sebenernya sama aja Asal kita tau Maka tools ini tuh gimana Nah ini adalah salah satu tool Saya menurut aku Bisa berguna banget Tapi juga bisa bahaya banget Makanya harus tau Gimana cara pakenya Kalau misalnya kalian pengen Jadi content creator Let's say ya Kalian bisa shooting Editing hingga uploading Semuanya dari HP aja Dan bisa cuan dari sana Atau kalau misalnya Kalian pengen jadi reseller Kalian bisa mencari supplier Sekaligus menemukan Customer kalian juga Lewat satu barang ini aja Lewat dari HP aja Kak Tapi gak segampang itu tau Mau dikata jadi reseller doang Kita tuh harus tau Gimana cara nemu supplier Harus ada modal Buat restock barang Buat daftar sebagai agen reseller Banyak tau dan susah kan Eits Kalian belum kenalan aja Sama aplikasi yang namanya Aplikasi Mokaya Kalau misalnya kalian pengen Kalau misalnya kalian pengen nyari duit dari HP As reseller Dan coba-coba untuk berbisnis Saran aku itu tadi Kalian coba ke Google Play Dan download aplikasi namanya Aplikasi Mokaya Ini adalah sebuah aplikasi Yang membantu kita Buat menemukan supplier tangan pertama Yang dimana kalian tuh bisa beli barang Tanpa minimum order Bisa satuan Tanpa modal bahkan Kalian bisa langsung aja jualan Caranya gimana? Langkah pertama Kalian tinggal download aja Aplikasi Mokaya Di Google Play Abis itu kalian isi data diri kalian Untuk mendaftaran Dan disini kalian gak akan dipungut Biaya sekalipun Untuk mendaftar Jadi feel free banget Langsung aja Step yang kedua Selanjutnya Tim Mokaya Akan ngechat Whatsapp number kalian Yang udah kalian submit disitu Sebagai langkah verifikasi Abis itu Kalian tinggal pilih aja Tentukan Kalian mau jualan barang yang mana Dari aplikasi ini Nah ini kalian sebenernya Tinggal sesuaikan aja Sama minat sendiri kalian itu Kayak apa Dan juga market yang kalian punya Sekarang itu Jangkauannya sampai gimana Nah langkah yang keempat ya Kalau misalnya kalian udah Tentukan di barangnya Misalnya mau jualan kerudung Nah kalian tinggal pilih aja Salah satu barangnya Kalian juga baca disitu Mulai dari deskripsi barangnya Harganya Variannya Sampai Ketersediaan Real picnya Fotonya itu ada Kayak gimana aja Langkah yang kelima Abis tau semua info-info tadi Kalian bisa pake semua informasi tersebut Sebagai bahan marketing kalian By the way Di Mokaya ini Kalian bisa dapetin barang Untuk dijual di berbagai macam tempat Tidak terbatas Mau marketplace Kayak shop itu Tokopedia Atau misalnya kalian mau jualan di social media Kayak Instagram Atau jualan di WhatsApp group juga Itu bisa Semua materialnya kalian bisa pake Mulai dari foto Deskripsi Caption Semuanya Nah kalo misalnya itu ternyata Alhamdulillah Ada yang laku Nah kalian tinggal terima aja Duit dari customer kalian Dan kalian lakukan transaksi pembelian barangnya Di aplikasi Mokaya Dan membayarkan harga reseller Abis itu langkah terakhir Langkah ketujuh Udah deh Tim Mokaya Akan ngirimin barangnya itu Ke alamat customer kalian Sesuai dengan atas nama kalian Sebagai resellernya Mokaya Nah tapi misalnya nih Kalian pengen menambah Competitive advantage kalian Dengan ngadain Sistem COD Bisa banget juga dilakuin di Mokaya Nah caranya adalah Kan sistemnya sebenernya sama Seperti biasa Jualan Abis itu kalo misalnya customer kalian Milih sistem COD Nanti tim Mokaya Akan kirimin barang tersebut Ke customer kalian Dan tim Mokaya Akan terima duitnya Nanti selisih keuntungannya itu Akan ditransfer dari tim Mokaya Ke kalian Via fitur saldoku Yang ada di aplikasi Mokaya Kalian bisa cek semuanya disitu Plus juga kalian bisa cek Bonus mingguan Hingga bonus bulanan Yang dikasih Dari tim Mokaya Buat kalian Semua bisa dicek Di satu aplikasi aja ini By the way Gak usah takut-takut Misalnya nih ternyata Ada barang yang cacat Atau gak sesuai dengan pesenan Ada yang komplain misalnya Mokaya Siap ya Untuk ngelakuin refund dan retur 100% Buat kalian Jadi sangat terbatu banget guys Belum lagi kalo misalnya Kalian masih reseller pemula Butuh belajar Butuh mengerti Nah si Mokaya ini tutorialnya Semuanya lengkap banget Gimana cara pake aplikasinya Sampai gimana caranya Jadi reseller yang baik Semuanya ada Di satu aplikasi All in one Aplikasi Mokaya Buat kalian yang udah download Aplikasi Mokaya Jangan lupa masukin Kode referral aku Biar kalian bisa dapetin Diskon hingga 100 ribu rupiah Jadi dengan kode referral Kalian bisa dapet untung Gak cuman dari Jadi reseller aja Tapi juga dari Munang-unang temen Gampang banget kan caranya Nah by the way nih Kalo misalnya kalian reseller baru Yang baru daftar di Mokaya Mokaya ini ada banyak banget campaign ya Mulai dari ngasih kalian Diskon produk Gratis produk Sampai juga voucher gratis ongkir Itu dikasih disini Makanya kalo kalian penasaran Langsung cek aja Instagram Mokaya Aku cantumin disini Atau kalian kalo misalnya langsung pengen Kepoin Visit webshopnya Dan download aplikasinya Linknya Aku udah terlantumin Di description box Di bawah biar gampang Selamat mencoba It's Ini belum beres ya guys Masih ada barang yang ke-8 Yang bikin aku makin cuan Selain handphone tadi Adalah Kamera Nah jadi kenapa Kamera ini masuk Ya karena aku As content creator Aku butuh banget Untuk shooting Dan kamera ini membantu banget Awalnya pun sebenernya Kamera yang aku pake Ini Canon mirrorless M10 Ini aku belinya Di 2017an Harganya di 5,5 Dan akhirnya Setelah beberapa tahun Baru akhirnya bisa upgrade Di kamera yang aku pake sekarang Ini Canon G7 X Mark III Banyak banget yang nanya Pertanyaan harganya Masih agak di atas 10 jutaan Cuman sebenernya bukan harganya sih Kamera menurut aku juga tergantung Dari gimana kita Cara memanfaatkannya Dari gimana caranya Kita memakainya Jadi itu juga penting guys Dan kalo misalnya pun Kalian bukan content creator Menurut aku kamera Masih berguna banget Buat kalian untuk dokumentasi Hal penting Atau misalnya kalian Butuh untuk foto produk Foto kegiatan bisnis kalian Itu juga bisa banget dimanfaatkan Jadi menurut aku Kamera at least satu keluarga Harus ada sih Satu gitu ya Jadi kalian coba consider aja Pilih kamera mana Yang sesuai kebutuhan kalian Dan sesuai dengan budget kalian Barang yang ke sembilan Yakni laptop Yes ini laptop second yang aku beli Macbook Pro 2013 Harganya waktu itu masih di atas 10 jutaan even second ya Aku belinya Cuman ini bener-bener menurut aku Worth the investment Return on investmentnya Itu udah sekian ratus persen guys Karena aku bener-bener pake untuk kerja Untuk bisnis Untuk freelance Untuk editing Content creating Semuanya dari laptop ini Apapun merknya Sebenernya sama kayak HP tadi Kalo kita tau gimana cara pakenya Itu boleh banget kalian invest di laptop guys Oke nah kira-kira sekian dulu aja Menurut aku dalam membeli barang Aku sangat menerapkan prinsip investasi guys Jadi aku bener-bener cari tau dulu Informasi spek soal produknya Abis itu Kira-kira manfaatnya apa barang ini buat aku Gimana caranya ini tuh bisa ada return on investmentnya Entah biar aku biar lebih produktif Atau biar aku lebih cuan lagi Itu bener-bener aku pikirin Kayak orang mau beli reksadana atau saham aja So mungkin kalian bisa mengadaptasi mindset ini Kalian consider Jangan langsung kayak tiba Oh kakek beli 9 barang ini Aku tiba-tiba beli aja yang sama persis Oke terima kasih Buat yang udah nonton Ini baterai aku kebetulan abis guys Tiba-tiba Pokoknya prinsipnya adalah Kalian Kalo misalnya kalian mau beli sesuatu Itu jangan cuman ngeliat Apakah kalian cukup duitnya Apakah kalian bisa belinya Tapi pertimbangkan Apakah kalian beneran mampu Untuk membeli hal tersebut Itu beda banget Ya mindsetnya beda banget Jadi kalian Pertimbangan masing-masing Yaudah Langsung aja Aku akan tutup videonya guys Terima kasih Buat yang udah nonton Videonya sampe abis Jangan lupa kalian Ikutan giveaway Yang aku adain Buat ngerayain 200k subscribers Di channel ini Pokoknya kalian suka sama giveaway Dan semangat ikutannya Jangan lupa share juga video ini Ke temen-temen kalian Kalo kalian ngerasa Video ini menginspirasi Dan bermanfaat Untuk kalian Yaudah Gitu aja Terima kasih Dan sampai ketemu Di video selanjutnya guys Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa